bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel di channel ini kita ada segmen baru kita disini mau wawancarai beberapa tokoh-tokoh ya kebetulan memang saya dekat dengan para insan musik gambus Indonesia karena kebetulan ayah saya jadi sekarang kita kedatangan tamu yang luar biasa ayah anda saya sendiri ini baru nih baru ini pertama kali ini yang pertama ini yang pertama ini episode pertama perdana dari channel Muhammad Muhsin kita bikin podcast jadi disini Muhammad minta abuyak menceritakan kisah abuyak perjalanan abuyak ketika abuyak mengguluti dunia musik dunia hiburan musik mulai abuyak dulu sampai sekarang dan pertemuan pertama abuyak dengan musik gambus seperti apa cuman sebelum kita masuk ke dalam ceritanya Muhammad ada rapid question dulu buat abuyak rapid question ini jadi Muhammad akan kasih beberapa pertanyaan iya abuyak harus langsung jawab tanpa mikir iya 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 di purple atau queen di purple di purple di purple di purple Ini pasti sudah deh, itu sudah pasti, itu sudah pasti di purple Epic Cover Day, Lion Jelen, Lion Chris, Jelot Richie Blackmore Richie Blackmore, iya, iya, iya Pertanyaan kedua, Pertanyaan kedua, Balasik atau Latansah? Balasik? Balasik, iya, 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 iya Emang, memang, memang, sejarahnya Buya, panjang sekali di Balasik memang Dan sampai namanya terkenal Tapi bukan berarti Latansah, dia nggak pernah ini ya Siap, siap, siap Pertanyaan ketiga, Buya Pertanyaan ketiga, Husin Al-Jasmi atau Abudhawajah? Husin Jasmi, pasti Bukan, lu bukan Abudhawajah? Bukan Muhammad tadi Abudhawajah tadi? Bukan, ya Husin Jasmi Husin Jasmi, gede atau kurus? Yang gede, yang kurus suaranya berubah Cengkoknya berubah Menurut Abuya, cengkoknya berubah Apa karena, apa, urusnya di sini berpengaruh sama suara? Mungkin Mungkin Tapi yang jelas, Husin Jasmi Yang jelas, Husin Jasmi Kualitas dan segala macemnya, Omicolusium khas lebih Semuanya lebih, musiknya semua lebih, pasti Tapi Abuya senang sama suaranya khasnya Aida Al-Ayubi Aida Al-Ayubi itu kalau nyanyi ibaratnya nggak pakai kayak musik gitu udah enak Omicolusium juga begitu, tapi bukan tipenya beda ya Beda ya, beda karakternya Karakter musiknya, lagunya juga beda Oke, siap Siap Nah, preen terakhir Buya Request question terakhir In kunti goli atau ahli layani? Pau Itu dua-duanya, dua-duanya Buya oke Ya udah, bisa, pilih In kunti goli atau ahli layani Buya? Padahal jelas itu, musiknya yang satu musik sahrah Yang satu, ada yang Abuya bikin slow rock Waktu yang di Seroja Pekalongan itu dibuat agak semi jazz dikit Terus yang sama latanza itu juga cuman dengan piano to Nggak boleh, dua-duanya nggak boleh ya? Nggak boleh, pilih salah satu Ya sudah, karena yang in kunti goli, Abuya bisa ekspos vokal In kunti goli Oke, jadi jawabannya Buya gitu Sekarang Muhammad memasuk Ingatan terdini Buya tentang musik Buya Abuya itu pertama kali Kenal musik Dan Abuya bilang Aku mau jadi seorang musisi Penyanyi Itu kapan? Ada beberapa Ini ya Tahapan Tahapan yang mana nih yang mau diminta? Apa yang waktu Abuya masih Belum profesional Atau yang Apa? Atau yang sudah masuk ke dunia profesional Yang mana? Yang terdini lah Jadi sudah sebelum profesional Yang paling awal Paling awal terdini? Paling awal Ya karena Bia disuruh ikut lomba Lomba Waktu itu fongsong Oh iya 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 Laku rakyat Ya bukan laku rakyat maksudnya Laku Dulu itu Ada Lomba fongsong Lomba fongsong itu Apa? Lagu wajibnya itu kalau tidak salah Lagunya gluli apa lupa Lagunya gluli lah Gak kurangnya juga Gitu Itu lama sekali Lama sekali Lama sekali Itu pertama kali ikut fongsong Lomba di SMP Terus kemudian di SMA juga ikut fongsong Alhamdulillah sebagai Top of mindnya lah Matilah top of mindnya Top of mind itu Menurut anaknya Buya Kok menurut semuanya? Subjektif ini Ini subjektif ya Walaianak iya Walaianak iya Walaianak iya Walaianak iya Walaian subjektif Paling bagus lah Buya Subjektif Anak kok Gimana bagus ya? Hancuran Anak yang bewe Pasti gak mau gitu Nah tapi top of mind Buya Jadi misalnya orang kalau bicara gabus Iya Karena Buya Iya Oke lah Dianggep oke Dianggep oke Dianggep iya Ya pilihan salah satu pilihan lah Salah satu pilihan Nah kalau mati ini utama Di dunia gabus tau Bu Nah pertanyaannya Muhammad Iya Awal muasanya di dunia gabus gimana? Karena desaan dari Habibmu Dari Walid Oh dari Habib lah Iya Dari ayah saya Waktu itu Saya kan di Oh tapi sebelumnya sudah Sudah masuk gabus kok sebetulnya Sebelumnya waktu kuliah Hmm Itu Kuliah ini Kan kuliah di Malang Itu ikut Bukan ikut sih Malah ngelate Ngelate Tahun 83 Itu malah ngelate 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 Terus akhirnya lagu Misalnya lagu Dandut Atau Melayu Bukan Dandut ya Melayu Melayu sama Dandut beda loh ya Iya Beda teman-teman ya Beda Nanti kita jelasin sendiri Berarti 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 Orkes Gambus Apa ngomongnya Grup Gambus apa namanya? Kalimatnya Orkes Gambus Dulu Orkes Gambus Dulu Orkes Gambus Pertanyaan Muhammad Sebenernya Grup Gambus Pertama Abuyak Masuk apa? Ashabab Ashabab Bondowoso Pimpinan Umar Hussein Oh iya iya Itu yang pertama kali Ngelate Itu sekarang sudah ya Secara profesional ya Secara profesional Kalau yang di Malang kan Abuyak ngelate Abuyak pegang perkursi Dan terus Apa Ya bukan profesional sih ya Dibilang profesional di Belanda Dibayar juga Ya termasuk profesional ya Termasuk profesional Tapi Ya bedalah Artinya waktu itu Iseng-iseng sambil kuliah Cari duit juga Pada saat itu Pegang apa? Waktu yang masih kuliah? Ashabab itu Oh ashabab 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 Baking vokal Baking vokal Baking vokal Pernah pegang gemuk juga Siapa berani Loh ya kan senior itu Umar Hussein lain Nah Kak gue waktu itu masih Sampai berani Ya repot Loh Ini kan Ambiakan waktu itu kan Ambiak waktu itu masih Baru belajar nyanyi Itu pun masih baru 3-2 lagi Iya Iya Loh umar Hussein seniornya Bu ya Gak Gak Bia Jadi mohon maaf penonton sekalian Ini ada subjektifitas yang sangat kental Dalam diri saya Ya susahnya Wawancaranya sama anak sendiri Sampai repot Nah jadi Pokok Abu ya Nomor 1 Subjektif sekali Itu subjektif Ya sudah dapat Memang harus begitu Anak itu harus Figur ayah yang Oh iya Iya betul Ya betul bagus Bapak tolong dimaklumi ya Para penonton Mau dimaklumi Petua buat yang lain-lain Petua buat yang lain-lain Jadi Jadikan ayahmu sebagai figur Gitu Oke Oke Nah jadi Ya Jadi pada saat itu gitu Buya Ya Mohd mau tanya juga satu hal Buya Ini penting juga lah Karena Apa Fundamental juga mendasar juga dalam dunia Gampus Apa Buya lagu pertama yang Buya kuasai? Menguasai lagu Gampus pertama Ada 3 lagu Yang Buya itu pertama kali menguasai Yang pertama Galbu Mohdor Yabil Fakih Oh Galbu Mohdor itu? Ya Galbu Mohdor Galbi itu Ya Yang kedua Yabiladi 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 wasili Itu Ya Yabiladi Ya Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga apa ya waktu itu Yang Ya Allah Terubat Ya Allah Terubat Itu aja Oke oke Siap siap Nanti ada segmen lagi ya? Ada segmen lagi Nanti akan lanjutkan dari segmen kedua Kita akan Bertemu lagi Berbicara lagi dengan Buya Biar gak terlalu panjang Gak terlalu panjang Bosen hari sampai skip 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 Waduh Ini kan sulit kita Oke Kita akan bertemu lagi di Channel Muhammad Musim Podcast Sampai jumpa di teman-teman yang berikutnya Eh jangan lupa Like Share Subscribe Itu ya oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di teman-teman Sampai jumpa di teman-teman Tava price